Itu si Qurayn Syihab sesat. Cuma karena dia nukil bukan ulama, nukil Darwin, nukil filosof, nukil orang Syiah. Padahal kan juga nukil Imam-Imam Ahlu Sunnah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada ya? Oh tuh, ada kata Pak Kiai. Saya gak tahu tuh nasib dia nanti gimana, orang tuanya gimana. Betul Kiai juga gak sempurna. Tapi lebih sempurna Kiai lah daripada santri. Lebih sempurna Kiai lah daripada orang tua wali. Bapak Ibu yang makan Allah, makan dosa itu boleh dibagi tiga. Dosa orang awam. Orang awam itu kalau ngeliat dosa, mata jelalatan. Eh malam ini atau siang tadi sudah ngeliat aurat orang belum? Yang ahli sholawat aja deh saya tanya, udah ngeliat aurat orang belum? Sudah ya. Jujur bener nih santri Kiai deh. Itu yang saya suka itu. Yang di belakang malu-malu. Sudah ngeliat ya? Asik tuh. Nikmat tuh. Nah itu sih. Itu yang harus ditobatkan itu. Menikmati maksiat. Itu yang harus ditobatkan. Sayang Eman ya. Eman gak liat bener. Ahli sholawat loh Kiai. Bodoh. Sama ternyata. Orang awam itu dosanya, dosa ngeliat aurat. Ya betul. Ngomongin orang. Suka dengerin aib orang. Seneng gak dengerin aib orang? Oh seneng. Itu sebabnya TV-TV berita aib itu laku. Liat orang tengkar. Seneng gak? Seneng gak? Dari pada perang mulut pun perang dalil. Perang kitab. Itu keren itu ya. Tapi jangan lama-lama. Basul Masail itu ada batasnya. Ya. Kalau sudah mulai sombong, hentikan. Sudah mulai merasa. Saya ini pinter. Sebelah salah. Bentikan itu. Dari pada perangkat. Mesti cari murid. Kalau gak lama-lama nanti jadi karakter. Kalau dia jadi Kiai. Semua Kiai mau dia lawan. Maka jangan heran. Ada orang alim. Zuryat Nabi. Namanya. Profesor dokter Quraishihab. Itu S1, S2, S3 di Al-Azhar. Hafiz Quran. Ahli Tafsir. Disesatkan oleh mu'alaf. Disesatkan oleh santri. Yang cuma S1. Kata si santri. Itu Quraishihab. Oh. Gak pake Habib ya. Itu si Quraishihab sesat. Cuma karena dia nukil. Bukan ulama. Nukil Darwin. Nukil filosof. Nukil orang Syiah. Padahal kan juga nukil imam-imam Ahli Sunnah. Kenapa? Karena kebiasaan. Bahasul Masail gak ketemu Mursid. Nah ini. Mohon maaf. Ini mohon sekali para Kiai. Kalau santri kita sudah mulai berlagu dengan dalilnya. Mesti dibimbing kolbunya. Kalau gak nanti dia kemana-mana suka aja debat. Seneng gak tengkar sama Wahabi? Saya dulu seneng. Tapi sekarang udah gak seneng. Karena udah selesai tengkar sama Wahabi. Tengkar sama sesama Ahli Sunnah. Bahkan tengkar sesama pengamal Tasawuf. Kan aneh orang Tasawuf tengkar. Berhenti aja ber Tasawuf. Berhenti tobat. Dosa orang awam itu seneng ngeliat aib. Seneng ngeliat orang pukara itu. Hari ini udah dengerin aib orang belum? Udah baca berita aib orang belum? Pernah gak? Kalau ada orang kena maksiat. Didoain biar dia balik. Karena gak? Enggak. Itu dosa itu. Kalau ngeliat ada orang berdua duduk. Pasangan. Kita bilang apa? Bezina. Siapa tau dia sudah nikah. Kenapa otak kita? Otaknya begitu. Otaknya jorok. Karena otaknya jorok. Ngukum. Orang jorok. Contoh. Ini kalau Kiai lain lagi. Para Gawagis lain lagi. Santri lagi. Sia nutuk. Sombong. Kiai sombong. Masa? Pakai masa. Yang sombong dia. Orang yang dia tuduh. Kita yang sombong. Kita yang sombong. Orang yang kita tuduh. Sok tau. Kita yang sok tau. Orang yang kita tuduh. Maunya kita yang ngomong. Dia gak usah ngomong. Itu yang terjadi. Makanya hasadul ulama. Ashaddu minal awam. Hasadnya poro Kiai. Lebih dahsyat dari masantri. Kenapa yo? Kiai bisa bawa jamaahnya. Yang paling parah. Bisa pakai dalil. Pakai dalil nyalahin orang. Maka dosa orang awam ini. Istifarnya. Istifar awam. Istifar zahir. Istifarkan mata. Bapak Ibu. Sudah mau istifarkan mata belum? Istifarkan mata. Mata kita ada berapa? Dua. Tapi berapa kali maksiat hari ini? Istifarkan dia. Ingat-ingat. Saya ingat ini. Ngeliat itu. Mandang seseorang lalu. Saya benci. Itu istifarkan itu. Telinga denger. Aib orang. Istifarkan. Lidah ngomong. Istifarkan. Tangan kaki perut kemaluan. Istifarkan semua. Istifar dari ujung rambut. Sampai ujung kaki. Itu baru istifar zahir. Ada istifar lain gak? Ada. Istifar kolbu. Kolbunya udah istifar belum hari ini? Contoh tadi. Kita merasa. Ini mohon maaf nih. Duduk begini. Lalu terbersih. Merasa lebih alim. Nah itu sombong. Itu bani syaitan. Nih duduk begini. Terus merasa yang disampingnya gak lebih soleh daripada dia. Itu bani syaitan. Bukan bani A. Adam. Terbersih gak begitu? Dalam hati merasa lebih mulia dari orang yang disamping, di depan, di belakang. Kalau terbersih sedikit saja, berarti sedikit itu yang harus diistifarkan. Mohon maaf. Allah yang dipandang muka kita atau kolbu? Kolbu bener. Yang sombong tadi dimana? Di kolbu. Kira-kira Allah mau gak pandang kolbu orang itu? Saya mau tanya lagi. Lihat orang sombong seneng gak? Ish, males sombong gitu ya. Kita gak suka lihat orang sombong. Kira-kira Allah suka gak lihat orang sombong. Jadi orang yang sholat, orang yang pengajian, orang yang majlis. Mestinya sombong ini sudah hilang. Maka malam ini, coba pratek sebelum tidur nanti. Astagfirullah, ya Allah ampuni aku min kibrin daripada kesombongan. Sombong itu ada sebabnya. Ada sebab ilmu itu para kiai. Ada sebab harta orang kaya. Ada sebab rupa orang cantik yang bagus rupa. Yang merasa cantik. Ibu, ada yang merasa cantik gak? Dulu ya. Ini rupa, siapa yang buat? Yang mas-mas yang tampan-tampan ini. Tampan kalau bahasa Jawanya pakai? Ganteng. Pakai teg-teg, ganteng gitu. Ganteng. Ganteng. Yang ganteng-ganteng ini. Pernah ngelukis mukanya gak? Enggak. Jadi kalau ada orang puji wajah kita, itu sedang muji kita atau sedang muji yang melukis wajah ini. Pujian itu untuk kita. Atau pujian untuk yang bikin wajah ini. Ngaji-ngaji santai Bapak Ibu. Tapi serius. Jangan ngaji banyak-banyak ketawa terus. Fa inna dohka tumi tul kulub. Yumi tul kulub. Fa inna kasratad dohki. Tumi tul kulub. Banyak ketawa keras hati. Banyak ngelucu bisa mengeraskan hati. Coba wajah ini. Siapa yang buat? Maka kalau wajah kita dipuji, yang terpuji kita apa Allah? Nah, maka kalau dipuji orang, katakan yang indah itu Allah yang maha indah. Terima kasih. 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 Terima kasih.